Waspada terhadap wabah hepatitis akut misterius dalam kunjungan kerja perdana di wilayah Kabupaten Pacitan dan Rem 081 Dirut Sahaya Jaya Madiun meninjau langsung pengecekan kesehatan kepada anak-anak di Yayasan Kartika Jaya dan Rem juga mengimbau kepada guru dan anak-anak agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dalam kunjungan kerja perdana di Kabupaten Pacitan, Komandan Korem 081 Dirut Sahaya Jaya Madiun memantau langsung kegiatan pengecekan kesehatan terhadap puluhan anak-anak di Yayasan Kartika Jaya Pacitan. Satu persatu murid diperiksa mulai dari cek suhu tubuh, tensi darah, pemeriksaan mata, mulut hingga kuku. Dalam pengecekan secara berkala terhadap anak-anak tersebut selalu dilakukan oleh pihak Yayasan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Tentara atau DKT tempat setiap sepekan sekali. Hal ini menyusul dengan wabahnya kasus hepatitis akut misterius yang sudah terjadi di sejumlah daerah. Sehingga kewaspadaan untuk meningkatkan kesehatan khususnya bagi anak-anak sangat diperlukan. Kami sudah buntas hari ini langsung kegiatan kunjungan di 081 Pacitan, terakhir di TK Kartika 4 Pacitan. Jadi kami akan sekaligus melihat anak-anak kami juga yang ada di TK, karena saat ini seperti kita ketahui bahwasannya COVID-19 belum usai tapi untuk hepatitis akut misterius saat ini juga masih berlangsung oleh karenanya kami lihat langsung keberadaan di Pacitan, karena pernah terjadi di Pacitan ini kan ada hepatitis A, sampai terjadi seribu orang yang terjangkit hepatitis A. Nah seharusnya kami mengimbau kepada anggota, keluarganya, terutama saat ini yang punya anak ya, anak kecil. Untuk senantisnya tetap menjaga kesehatan dan tetap bagaimana menjaga pola hidup saya yang sehat. Kasus hepatitis akut misterius yang menyerang anak-anak berusia 1 hingga 16 tahun merebak. Kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak ini disebut misterius karena organisasi kesehatan dunia WHO masih belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya hepatitis atau peradangan liver. Edwin Aji, JTV, Pacitan